Intro Taiwan mencatat penambahan 6 kasus positif COVID-19 pada 28 April terdiri dari 3 kasus lokal dan 3 kasus impor. Kasus lokal mencakup adik seorang terdiagnosis dari Kanada dan istri serta anak salah satu pilot China Airlines yang terpapar. Kasus impor mencakup dua siswa dari Indonesia dan seorang warga Taiwan yang kembali dari India. Sementara itu setelah mengetahui ada 65 guru dan siswanya yang pernah menuju Masjid Besar Taipei, NTUST telah mengumumkan pemberlakuan pengajaran virtual hingga 3 Mei. Dari 65 guru dan siswa ini, 45 disusun menetap di lantai yang sama di asrama, 20 di luar sekolah. Semuanya diminta tidak berpergian sebelum 2 Mei. Selain NTUST, NTU dan NTNU juga melaporkan ada siswa dan guru yang sempat menuju Masjid Besar Taipei pada saat yang sama dengan pilot terinfeksi. Mereka juga telah diminta untuk menjalani pengendalian kesehatan mandiri. Sejumlah 441 siswa NTUST mengikuti kelas di NTU. Apakah mencakup siswa yang pernah ke Masjid, NTU menegaskan akan diperiksa lebih lanjut. Akibat kemarau, kondisi kekeringan juga melanda sungai Chosui. Bagian di sekitar jembatan Xiluo kini telah menjadi aliran kecil. Betingnya pun menampakkan warna berlainan akibat kondisi kekeringan yang berbeda. Situasi di sekitar jembatan Zixiang lebih mengejutkan lagi. Betingnya telah berubah menjadi ladang rumput yang luas. Bahkan muncul kondisi sungai terpotong. Ikan dan udang mati dan kering ditemukan di mana-mana. Warga setempat merasa takjub akan panorama yang tak pernah terjadi dalam 50 tahun di sungai terpanjang yang dijuluki sebagai Bunda Taiwan itu. Di lain pihak, kapasitas air bendungan Cici telah mengecil dari biasanya 11 juta menjadi tak sampai 2 juta ton. Sementara aliran dasar ekologisnya tetap 260 ribu ton. Hujan di pegunungan kawasan hulu sungai beberapa hari terakhir diharapkan bisa memperbaiki kondisi. Pameran karya tulis dan lukisan bertema pekerja migran asing My Life, My Story akhir pekan lalu digelar di blog historis Po Pi Liao. Distrik Wan Kua, Taipei menampilkan cerita nurani 13 PMA dari Vietnam, Indonesia dan Filipina bersamaan dengan karya lukisan dari kelas seni lukis Yonghe Community University. Ada empat tema pokok yang ditetapkan yaitu Kampung Halaman, Impian, Taipei dan Kartu Easy Card. Topik terakhir ternyata dipilih oleh paling banyak peserta termasuk mood dari Indonesia yang menggunakan format puisi untuk melukiskan perjalanan mengelilingi Taipei dengan Easy Card untuk melampiaskan rasa rindu pada Kampung Halaman. Sebagai salah satu alat bayar elektronik paling memudahkan Easy Card tampak jelas telah menjadi barang penting dalam kehidupan PMA di Taiwan. Rose dari Filipina yang telah bekerja di Taiwan tujuh tahun menggunakan format prosa untuk mengisahkan perjalanan impiannya. Dia sangat bersyukur majikannya telah memberikan kesempatan baginya untuk meneruskan studi di Taiwan. Setiap orang mengakui kontribusi PMA pada keluarga dan ekonomi Taiwan tapi tak banyak yang sungguh-sungguh mengenal mereka. Panitia berharap pameran ini bisa mengubah situasi ini agar PMA tidak lagi menjadi orang asing dalam masyarakat Taiwan. Penyebaran pandemi gelombang kedua di India semakin ganas. Rumah sakit semuanya penuh. Antrean panjang muncul di luar stasiun pengisian tabung oksigen. Meski akhirnya mendapatkan oksigen, pasien berusia muda yang telah terinfeksi 8 hari ini tidak terselamatkan lagi. Dan karena pasien meninggal membeludak, api di krematorium di ibu kota New Delhi berkobar terus sepanjang hari. India tanggal 26 untuk hari ke-6 berturut-turut mencatat penambahan melampaui 300 ribu kasus positif COVID-19. Jumlah kematian 2.771 orang. Namun karena kekurangan fasilitas, pakar WHO khawatir angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Terima kasih.